Jadi, kenapa nafsu makan meningkat pas hari raya? Coplak renungkan, padahal kan baru aja puasa sebulan. Harusnya perut jadi cepat kenyang dan gak mau makan banyak. Ternyata, doyan makan ini dipicu oleh berbagai kondisi. Kondisi pertama, semua berawal dari tekanan sosial. Kan kita keliling silaturahmi nih, pasti disuruh-suruh makan. Udah begitu makanannya meriah, mudah, merimpa, pas pulak jumpa makanan favorit. Makanan kenangan masa kecil. Keadaan ini menambah suasana, kehangatan dan nostalgia pasila perahmi. Tambah lagi kondisi kedua, dimulai dari kurangnya aktivitas fisik karena posisi lagi lupuran. Gak sepenuh pas kerja hari biasanya. Aktivitas menurun membuat permon makan kita seinggak seimbang. Datang pula masakan kampung yang diridukan. Makanannya banyak, paksa pula ngabisin, jadilah. Kondisi ketiga, dimulai dari keadaan jauh-jauh balik makanan. Pas rasa penat, lelah, apalagi yang dicari kalau bukan makanan tradisi. Makan lagi, makanlah lagi. Nah, di antara sumber tekanan sosial, adanya makanan merindukan, kurangnya aktivitas, dan rasa capek tadi, yang jadi pemicu utama adalah kelimpahan makanan tradisi yang dirimbulkan. Bersama keluarga, hapsum makan kita, makin penukar.